Sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur dari cahaya. Lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh. Sejuk terasa dari kaki, naik ke atas. Naik, naik, naik. Berhembuslah dia dari mulut. Wa nafaktu fihi min rohi. Aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup. Maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, roh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah, Memajamkan mata. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada, Sebut Ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak bejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang. Sudah tiga jam, empat jam. Alhamdulillah, saya datang. Eh, belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somat. Paksalah saya tutup. Allahumma aruf. Firli fulat ibu fad. Warfa'adal jauh ma'al wari. Innalillah wa'indail. Mana istri yang katanya sayang, Kaulah bulan, kaulah bintang. Setengah nafasku pergi. Buah hati bulayan jiwa. Ketika ruh ada dari jasad. Memang betul kata dia sayang. Tapi manakala ruh keluar dari jasad. Dia pun takut menengok mataku. Dia takut menengok kita. Dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tutup beli. Alhamdulillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba. Sampai pada akhirnya dia tutup. Innalillah wa'indailagi raj'un. Selepas itu ruh pun keluar. Dibawa. Kalau dia baik, ruh itu dibawa. Dimasukkan ke dalam kain kafan min nur. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Lalu dibawa oleh malaikat. Sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya. Inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nismu Saban? Ya. Inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walami akun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya mashhur di bumi. Tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak mashhur di bumi. Tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Kerana amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana belum datang? Orang ini mana belum datang? Orang ini mana belum datang? Disambut dia. Disambut kedatangannya. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Kerana amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis. Malam tadi datang di Syahalam. Orang menyambut. Ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal. Ramai. Esok malam di Terengganu datang. Tak tahu. Entah ramai. Entah tidak. Ramai. Dalam hati. Hai Abdul Soman. Apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan? Ramai. Kalau engkau ikhlas. Iya. Tapi kalau tidak ikhlas. Na'udzubillah. Nabi Isra' Mi'raj. Berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing. Yang masuk ke dalam kulit yang basah. Ditarik disentapkan. Sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Maksudnya selalu kita berdoa. Allahumma hawwin alayna. Fi sakaratil maut. Taubatan qabla'l maut. Taubat sebelum mati. Wa rahmatan inda'l maut. Dapat rahmat ketika mati. Wa ma'afiratan ba'dal maut. Mendapatkan ampunan selalu mati. Allahumma hawwin alayna. Fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan. Merendongkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat. Cepat-cepat. Maut. Apa maut-mau-mau-mau-mau-naja ni? Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas. Tak pernah. Wa taubatan qabla'l maut. Wa rahmatan inda'l maut. Wa ma'afiratan belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah. Dibawa oleh bunda. Dibawa dalam acara tahlil. Dibawa dalam kenduri orang mati. Dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuhan Imam membaca pelan. Maka kita ingat. Wa taubatan qabla'l maut. Wa rahmatan inda'l maut. Anak-anak kita ni. Walaupun mereka lari sana sembang sini. Tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ni hafaz. Kadang anak hafaz. Ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age. Usia emas. Mereka hebat. Mereka kuat ingatannya. Menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka. Doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat. Mereka balik. Dia panggil. Ibu unda dia panggil. Cuba kau baca apa doa tadi. Mereka maut. Apa maut-mereka aja ni. Sebab di Iraq banyak orang mati. Sebab di Syria banyak orang mati. Di Palestine banyak orang mati. Di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Ringankan kami. Tidak ada gunanya amal banyak. Kalau tidak selamat dalam syakratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Allahumma khatim la nabi husnil khatimah. Wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami. Indah tiha'i ajalina. Ketika ajal kami sampai. Jadikan akhir kalam kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami. Qaulala ilaha ha'illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma. Biasa orang tak beri nak pergi perang. Menghadapi syakratul maut penting juga takbir. Sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air. Katanya menjelang syakratul maut itu haus. Panas. Haus. Maka datang syaitan membawa air. Dan kau sebut nama aku. Aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Haa sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat. Maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan? Syaitan tak pernah berputus asa. Sampai bila? Datang dia. Datang dari hadapan. Datang dari belakang. Datang dari kanan. Datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak. Tuan-tuan yang ada berada di sini. Tuan-tuan berzikir semua. Semua Allah. Semua Allah. Semua Allah. Kenapa? Dengan zikir itu. Maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. Aku akan goda mereka. Aku akan sesarkan mereka. Berapa lama? Selama ruh ada dalam jasad. Aku tak akan pernah berhenti. Sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati. Tidak menyebut Allah. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi. Terjaga dari tidur. Automatically. Kerana kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka. Alhamdulillah. Selapar-laparnya orang beriman. Manakala dia tengok makanan. Terus saja dia ingat Allah. Tapi ada sesetengah umat Islam. Bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang tak ada ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersadaqah. Itulah yang akan menolak. Lawla aghartani ila ajalin qariba. Kalau engkau beri aku umur panjang. Ya Allah. Apa yang akan ku lakukan? Fa'as-sadaqah. Aku akan bersadaqah. Wa'akum minas-salihin. Aku ingin beramal salih. Malam ini tajuknya Masya Allah. Ini tazkirah terakhir. Ini tazkirah akhir. Last. Dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir. Tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati. Tidak masalah. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup. Ya Allah. Jadikan hidupku itu ziyadatalli. Sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini. Kalau aku mati. Maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati. Berhenti buat dosa. Kalau bertambah. Bertambah pahala. Andai Abdul Samad esok pagi masih hidup. Bertambah pahala. Dia akan tazkirah. Dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Samad mati malam ini. Alhamdulillah. Berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport. Dosa. Masuk ke plane pesawat terbang. Dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok. Mata terbuka. Takkan kita tutup. Maka orang beriman sentiasa. Menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah. Tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku ya Allah? Kenapa umurku pendek ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan. Raditu billah. Rabbah. Wabil islami. Dina. Wabil Muhammadin nabi yan. Warasullah. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrol. Ada yang lebih hebat daripada jihad fisa bilillah. Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran. Apa dia? Ridha. Biqadha illa. Ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Mana kalau meninggal istrinya datang orang. Apa Tuhan tak menangis? Aku ridha menerima ini. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam syurga. Mendapatkan kenikmatan syurga. Allah bertanya. Mada turidun. Hai penghuni syurga. Apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni syurga? Ridha. Tapi kau sudah masuk syurga. Ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridha. Yang mendapatkan ridha Allah. Hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Malam yardha biqadai. Sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku. Yang tak sabar menerima ujianku. Carilah Tuhan selain aku. Hadis ini zaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib. Untuk berikan semangat beramal. Untuk fadha'il amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah. Bukan masalah halal haram.